Intro Sio, saya Ale dan ini Ale bercerita. Kali ini saya akan bercerita pengalaman saya dalam menonton serial House of the Dragon, season 1, episode ke-2. Untuk episode kali ini disudah darai oleh Greg Yadness dengan penulis skenario Ryan Condell. Perlu diingat ini adalah opini pribadi saya yang bersifat subyektif. Bisa saja Sio semua memiliki opini dan pengalaman menonton yang berbeda. Sebelum saya bercerita, ayo di-subscribe sebagai penambah semangat bagi kreator dari konten ini. Cerita dilanjutkan 6 bulan setelah akhir dari episode pertama. Dan dibuka dengan mesin yang cukup mengerikan, di mana pelaut dari Westeros dimakan oleh kepiting di daerah Stepstone. Ini adalah kelanjutan dari pelaut pemberontakan oleh Triarki yang telah ditanamkan sejak episode sebelumnya. Dan Lord Corlys Velaryon kembali lagi menekan sang Raja untuk mengambil tindakan tegas. Tetapi rapat Dewan tidak setuju dengan permintaan Lord Corlys tersebut. Cerita kemudian dilanjutkan tentang pemilihan pengawal Raja atau Kingsguard. Karena adanya kekosongan pada posisi itu. Kekosongan ini terjadi akibat kematian dari salah satu membernya. Pada akhirnya, Rhaenyra yang ditugaskan untuk memilih member baru, menjatuhkan pilihan pada Sir Christon Cole karena dia memiliki pengalaman dalam berperang. Kita tentu masih ingat, Sir Christon Cole adalah ksatria yang berhasil mengalahkan Daemon. Pilihan Rhaenyra ini tidak populer dan berusaha untuk dirubah oleh Hand of the King, Lord Potho Hightower. Tapi tentu saja, tidak berhasil. Plot pencarian permaisuri mulai dibuka pada episode ini. Dan yang bertanding adalah House of Hightower dan House of Velaryon. Keluarga Hightower menawarkan Alicent, yang merupakan teman dekat dari Rhaenyra. Sedangkan dari keluarga Valerion, mereka membawa jago bernama Leanna, anak dari Lord Corlys yang masih kecil. Tentu saja, kita dengan mudah bisa menebak siapa yang akan dipilih oleh Sang Raja untuk menjadi permaisuri. Cerita selanjutnya, Daemon kembali berulah dengan mencuri sebuah telur naga milik Royal Family. Daemon juga telah menduduki Dragonstone yang seharusnya dimiliki oleh Rhaenyra, serta telah membentengi dirinya dengan dikawal oleh pasukan jubah emas atau Gold Glow. Raja pun terprovokasi mendengar laporan ini dan ingin membawa pasukan untuk memberikan pelajaran kepada Daemon. Hal ini dihentikan oleh Lord Otto Hightower, dan pada akhirnya dialah yang mengambil alih operasi ke Dragonstone. Pertarungan hampir saja pecah jika Putri Rhaenyra tidak datang untuk menengahi. Dan di sini, kita sedikit diperlihatkan akan skill kepemimpinan yang dimiliki oleh Sang Putri calon pengganti Raja Viserys ini. Episode ini diakhiri dengan pertemuan antara Lord Corlys dan Daemon di kediaman Lord Corlys, dan mereka membahas pemberontakan yang terjadi di Stepstone, serta harapan untuk bisa membangun aliansi bersama. Perpindahan potongan cerita dalam episode kedua ini menarik untuk diikuti. Pencerita berhasil menyelesaikan plot pencarian permasyuri. Tetapi di lain pihak, ia juga mulai membangun petunjuk-petunjuk mengenai cerita yang akan datang, seperti aliansi antara Daemon dan Corlys. Kita juga mulai bisa mengenal karakter-karakter utama beserta sifat-sifat mereka, dan pada akhirnya kita akan dibuat paham akan konflik yang akan timbul akibat pilihan dari karakter-karakter tersebut. Pada episode kali ini, karakter Rhaenyra mulai menunjukkan tarinya. Sedangkan, Daemon menunjukkan bahwa terkadang, dia bisa juga berpikir rasional. Skornya, 8 per 10. Makasih Sio semua telah mendengarkan pengalaman saya dalam menonton serial House of the Dragon episode kedua. Sampai ketemu lagi dalam cerita-cerita selanjutnya. Terima kasih. selamat menikmati